Baik Bapak-Ibu sekalian, hari ini renungan kita sudah tiba di dalam kitab Ayub pasal yang ke-41. Ayub 41. Saya akan membacakannya dari Alkitab saya terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayub 41 ini dalam beberapa versi memang agak sedikit membingungkan kalau kita membacanya. Tapi biarlah Bapak-Ibu sekalian cukup mendengarkannya saja. Karena di dalam beberapa versi itu jauh sekali yang dicantumkan di dalam Ayub 41. Saya akan bacakan begini. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga saja. Dapatkah kau tangkap si buaya lewiatan? Nah coba kalau Bapak-Ibu di Alkitab terceman baru kan bunyinya orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Jadi ini memang Ayub 41 ini dalam beberapa versi dimulai dari Ayub 40. Tapi nggak apa-apa. Bapak-Ibu perhatikan saja. Dapatkah kau tangkap si buaya lewiatan hanya dengan sebuah pancing ikan? Dapatkah lidahnya kau tambat dengan tali-tali pengikat? Dapatkah engkau memasang tali pada hidungnya ataupun kait besi pada rahangnya? Mungkinkah ia mohon padamu untuk dibebaskan atau berunding denganmu minta belas kasihan? Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia gambarannya jelas sekali yaitu hal ini berbicara tentang buaya. Nah buaya lewiatan ini adalah buaya yang sangat besar, buaya yang hidup pada zaman purba. Saya kalau Bapak-Ibu sekalian pernah melihat gambar atau cerita tentang dinosaurus itu, itu binatang yang amat sangat besar, binatang purba yang hidup pada zaman lampau. Nah buaya lewiatan ini adalah buaya raksasa yang pernah hidup pada zaman itu. Nah di dalam pergumulannya Ayub ini kan sering berbantah-bantah akhirnya kepada Tuhan. Meskipun Ayub ini tidak murtad, Ayub ini tetap di dalam Tuhan. Tapi dia ini kesel banget dengan apa yang terjadi di dalam dirinya. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang senang ketika kita atau ada anggota keluarga kita yang kita cintai mengalami kesesakan atau mengalami hal yang tidak baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Ayub, dia kesel banget dengan kondisi dirinya, itu adalah hal yang wajar dan normal. Tapi yang tidak boleh yaitu kita ini hidup terus di dalam kekesalan yang tidak ada henti-hentinya. Ingat saya pernah sampaikan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu ada maksud Tuhan. Tapi kalau kita ngalami hal-hal yang tidak baik, karena kita salah ambil keputusan, atau kita mengambil langkah-langkah yang salah, pilihan-pilihan yang salah, maka jalan keluarnya adalah bertobat. Bertobat dan kemudian lakukan hal yang benar. Misalnya, saya ini kan punya teman Bapak-Ibu sekalian, dia ini ahlinya di bidang pakaian. Dia ahli banget di pakaian. Dia ini punya keluarga, mulai dari kakeknya, kemudian ayahnya. Semuanya mainnya, dagangnya pakaian. Dan dia sangat diberkati luar biasa ketika menjual pakaian. Dia cinta Tuhan, dia melayani Tuhan. Nah, ketika dia diberkati dengan luar biasa, duitnya banyak melimpah-limpah, maka pada waktu itu lagi musim yang namanya tambah udang di Indonesia. Musim tambah udang dan juga musim orang membuat rumah walet. Rumah walet diambil liurnya, sarang burung. Nah, kemudian teman saya ini yang duitnya banyak ini, yang biasa mainan garment ini, yang biasa mainan pakaian, kemudian dia investasikan uangnya. Uangnya untuk ditambah udang, padahal dia tidak pengalaman ditambah udang. Kemudian dia investasikan uangnya di sarang walet, padahal dia tidak paham tentang sarang walet itu. Dan tahu Bapak-Ibu sekalian apa yang terjadi. Setelah sekian tahun kemudian, itu duitnya habis, dia bangkrut Bapak-Ibu sekalian. Jadi termasuk jualan bajunya ini juga ngalami kolet. Ini namanya orang ngalami hal yang tidak baik karena kesalahan sendiri. Karena pilihan-pilihan dan keputusan yang tidak bijaksana. Dan ketika teman saya ini mengetahui bahwa pilihannya itu salah, tidak baik, dia bertobat, dia tekuni lagi pakaiannya, dia tekuni lagi jualan baju, Bapak-Ibu sekalian. Akhirnya apa? Teman saya ini bangkit dan diberkati kembali. Ini bicara soal duit, soal berkat. Nah kembali Bapak-Ibu sekalian tentang Ayub. Ayub itu mengalami hal yang tidak baik, bukan karena pilihan-pilihan dia yang salah, bukan karena pilihan-pilihan dia yang tidak bijaksana, bukan karena keputusan-keputusannya dia. Kita sudah mengerti, sekarang kita sudah sampai di Ayub 41, dan nanti hari Senin kita akan masuk di dalam kitab Ayub yang terakhir, pasal 42. Kita tahu bahwa dibalik semua penderitaan Ayub ini, karena ada pembicaraan khusus antara setan dengan Tuhan, yang mana Tuhan mengizinkan agar Ayub mencobai atau menggoda, agar si setan itu mencobai atau menggoda si Ayub. Sehingga Tuhan melepas pakar perlindungan ke dalam hidupnya Ayub. Ingat, melalui peristiwa Ayub ini kita tahu, bahwa ketika hati kita melekat kepada Tuhan, seperti yang kita deklarasikan setiap hari di Masmur 91 ini, maka ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah, Ayub pagar perlindungannya itu diangkat bukan karena kesalahan Ayub, sehingga Ayub mengalami hal yang tidak baik. Dia kesel banget, dan dia mendesak-desak Tuhan untuk memberitahukan apa yang terjadi. Jadi dalam kebingungannya, itu Ayub menantang Tuhan. Kemudian Tuhan menjawab Ayub, Bapak-Ibu sekalian. Dia tanya begini, Ayub, bisa enggak kamu tangkep itu buaya yang raksasa, itu buaya lewiatan, itu ya? Apalagi kamu cuma punya pancing ikan, tangkep itu buaya yang gede. Bapak-Ibu sekalian, kalau menangkap buaya raksasa yang diciptakan oleh Tuhan saja, tidak mampu, maka jangan berani-berani berperkara dengan yang menciptakan buaya itu. Yang menciptakan buaya itu, kita tahu adalah Tuhan semesta alam. Jadi pelajaran yang pertama dari Ayub 41 ini, kita ini kalau ngalami hal-hal yang tidak baik, dan kita sudah periksa diri kita ini, kita tidak melakukan hal-hal yang salah, maka jangan pernah marah, jangan pernah berbantah-bantahan atau protes kepada Tuhan. Tidak ada gunanya, Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi, tidak ada gunanya kita berbantah-bantahan sama Tuhan. Sebab Tuhan itu tahu apa yang dia tetapkan, dan keputusan-keputusan Tuhan itu buat setiap kita. Sekali lagi, keputusan-keputusan Tuhan buat setiap kita, yang mencintai Tuhan, itu pasti baik. Mungkin kita tidak mengerti hari ini apa yang terjadi, tapi percayalah, suatu saat kita mengerti mengapa kita melewati lembah-lembah yang curang. Masmur 23, Daud berkata mengisahkan tentang gembala yang baik. Gembala yang baik itu membawa domba-dombanya ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau. Tapi kadang-kadang gembala yang baik itu menuntun, membimbing domba-dombanya, tidak pernah meninggalkan domba-dombanya, lewat ke tempat-tempat yang curang, tempat-tempat yang bahaya, dalam lembah kekelaman. Maka itu Masmur 23, Daud berkata, tongkatmu dan degadamu, itulah yang menghibur aku. Kembali kepada Ayub, Bapak-Ibu sekalian, nanti di akhir kisahnya kita tahu kehidupan Ayub diangkat, dipulihkan oleh Tuhan. Maka itu Bapak-Ibu sekalian, mari ketika ada sesuatu yang tidak baik, sedang menimpa kita, dan itu bukan karena kesalahan kita, tetap kita beriman kepada Tuhan. Jangan pernah marah, jangan pernah undur daripada Tuhan. Baik itu persoalan rumah tangga, persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan keuangan, maupun persoalan kesehatan, bahkan persoalan hati kita. Apapun, sekali Tuhan, tetap Tuhan. Jangan sampai kita mengambil keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang tidak bijaksana. Percayalah bahwa Tuhan itu Allah yang baik, Allah yang mencintai dan mengasihi kita. Kasihnya tidak berubah dulu, bahkan sampai selama-lamanya. Hal yang kedua yang kita dapat dari Ayub 41, bahwa dengan ayat-ayat ini, Bapak-Ibu sekalian mengisahkan, menceritakan bahwa Tuhan itu adalah penguasa tunggal. Langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan itu adalah pemilik semesta alam ini. Jadi, karena semesta alam ini adalah milik Tuhan, itu berarti kita semua. Kita ini juga adalah miliknya Tuhan, Bapak-Ibu sekalian. Karena kita ini adalah miliknya Tuhan. Ingat, bahwa kita-kita ini, khususnya yang ada di ruang sum ini, ini adalah orang-orang yang dicintai, dikasih oleh Tuhan, Tuhan melihat kita ini benar-benar berharga dan mulia. Maaf, Bapak-Ibu sekalian, kalau Bapak-Ibu misalnya punya ini bullpen. Ini bullpen saya ini, kalau nggak salah harganya setengah dolar. Setengah dolar, duit Indonesia mungkin sekitar 7.000 rupiah. Tapi bayangkan, kalau bullpen ini harganya 5 miliar rupiah, bullpen ini harganya 5 miliar rupiah. Saya percaya Bapak-Ibu pasti menjaga, melindungi dengan sebaik-baiknya. Benar apa benar? Ya kan? Nah, demikian juga Bapak-Ibu sekalian. Ingat, bahwa kita ini begitu berharga di hadapan Tuhan. Maka apapun yang terjadi, kita ingat karena kita milik Tuhan, pasti Tuhan bela kita, Tuhan pasti jagai kita. Hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apalagi dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Itu akan berdampak kepada seluruh dunia. Di New York saja. kemarin saya beli bensin, Bapak-Ibu sekalian, wow, itu harganya sudah dua kali lipat dari beberapa bulan yang lalu. Dan saya percaya ini akan memberikan dampak yang hebat kepada ekonomi seluruh dunia. Tapi Bapak-Ibu sekalian, saya mau kasih tahu kabar baik kepada Bapak-Ibu sekalian, bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita ini disayang oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Bensin boleh naik. Harga-harga boleh naik. Percayalah, berkat Tuhan juga akan naik atas kita. Karena pemeliharaan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh situasi dan kondisi hari-hari ini, Bapak-Ibu sekalian. Sebab apa? Sebab Tuhan adalah Allah yang maha besar. Dan mari Bapak-Ibu sekalian, ketika kita ngalami hal-hal yang tidak baik, kembali kepada tadi yang sudah saya sampaikan. Jangan marah kepada Tuhan. Buat hati kita jaga hati kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Jaga hati kita. Seperti Ayub. Ayub ini marah-marah, tapi hatinya dia melekat kepada Tuhan. Sebab saya ketemu dengan beberapa anak Tuhan, marah-marah sama Tuhan, dan kemudian apa? Jauh dari Tuhan. Jangan. Tapi tirulah Ayub. Ngalami hal yang tidak baik. Marah-marah sama Tuhan. Tapi dia hatinya tetap kepada Tuhan. Dan besok kita belajar dari Ayub pasal 42. Ayub menyesal. Sudah marah-marah sama Tuhan. Waktu Ayub menyesal, itu bukan karena Ayub sudah dipulihkan. Waktu dia belum dipulihkan, dia bilang, Tuhan, sorry, sorry Tuhan. Ampun, ampun Tuhan. Aku sudah marah-marah kepadamu. Hari ini melalui Ayub 41, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita, bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini dicintai, dikasih, disayang oleh Tuhan. Mari kita berdoa, berkati kebenaran firman Tuhan, ya Abba, ya Bapak. Buat hati kami, Tuhan, dalam segala situasi, Roh Kudus tolong kami, untuk hati kami ini terus melekat kepada Tuhan. Mencintai Engkau, Tuhan. Terus Tuhan Roh Kudus ingatkan kami, bahwa hidup kami itu begitu berharga di hadapan-Mu. Begitu mulia di hadapan-Mu, Tuhan. Engkau tidak akan pernah mencampakkan kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Engkau pasti pulihkan kehidupan setiap kami, baik secara kerohanian, kehidupan keluarga, rumah tangga, kehidupan dalam ekonomi, kehidupan dalam tubuh, kesehatan, Tuhan. Engkau pasti pulihkan dan jagai, lindungi setiap kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amen, amen, amen. Terima kasih telah menonton!